Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sedulur citra green semuanya Semoga pagi ini senantiasa selalu sehat Dan selalu dalam hubungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali saya akan update tentang penghitungan neptu untuk hari ini Senin Pahing tanggal 3 Oktober tahun 2020 Senin Pahing untuk hari ini neptunya atau jenjemnya adalah Senin itu 9 dan Pahing adalah Sabtu ya Sabtu Pahing, Sabtu itu jenjemnya 9 dan Pahing adalah juga 9 Jadi jenjemnya ada 18 Setu Pahing ini adalah jenjem tertinggi dalam penghitungan neptu jawa Ini adalah jenjem yang paling sakral dalam penghitungan neptu jawa Nah melihat dari jenjem ini Kita belajar dari segala hal yang terjadi saat ini Dari neptu ini Saya akan mengambil sebuah kesimpulan pembelajaran sebagai berikutnya Jadi ada istilah orang jawa itu meluruk tanpo bolo Kemudian menang tanpo ngasorake Kemudian juga ada istilah Sekti tanpo waji-haji dan sugi tanpo bodo Ini adalah simbol Simbol kesederhanaan Simbol namanya itu rendah hati Simbol dari orang yang bisa menerima Kodrateng Gusti terhadap yang terjadi terhadap diri Meluruk tanpo bolo itu artinya adalah Kita bisa apa ya namanya Dalam istilah peperangan zaman dahulu Itu tidak harus kita itu berbondong-bondong Banyak orang untuk ke medan laga Tetapi cukup diri kita sendiri yang bertanggung jawab Terhadap segala sesuatu yang kita lakukan Kemudian menang tanpo ngasorake Artinya kita bisa menang dengan tanpa merendahkan musuh kita Atau menjelekan musuh kita Dalam istilah orang berdagang itu yang namanya persaingan itu Sudah menjadi sesuatu yang utama Tapi kita tidak boleh menjelekan produk orang lain Tidak boleh menjelekan hasil karya orang lain Tapi justru kita bagaimana bisa belajar dari orang lain Kemudian Seki tanpo aji-aji Zaman dulu orang itu sangat mengagumkan yang namanya aji-aji Kalau sekarang itu bahwa yang namanya aji-aji itu mungkin ya masih banyak digunakan Tetapi sudah tidak banyak Karena bahwa sekarang itu orang ampuh itu kalah dengan orang pinter Orang pinter kalah dengan orang pejok Jadi bahwa istilah Seki tanpo aji-aji itu adalah seperti itu Kemudian Sukih tanpo bodoh Bagaimana sekarang kita melihat banyak orang melakukan kejahatan Banyak orang melakukan korupsi Tujuannya adalah untuk memperkaya diri Baik untuk dirinya maupun keluarganya Sementara kita tahu bahwa perut kita itu Tiga hari sekali cukup tiga piring Jadi Adanya kesukuran-kesukuran yang perlu kita lakukan terhadap Wewe Hanegusti Itu adalah peniting Kalau kita Yang namanya kadangkala di masyarakat kita yang namanya orang kaya itu adalah orang yang memiliki banyak harta Tetapi melihat dari filosofi ini Bahwa sukih tanpo bodoh Itu bisa diartikan Bahwa kita bisa mengkayakan diri kita Kita bisa menjadikan diri kita itu menjadi kaya dengan terapa Kita banyak bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Tuhan yang maha puasa Allah Siti matur mungkul bersyukur banyak apa Semoga ada manfaatnya Mohon maaf segala keluarnya Tetap semangat Tetap berdoa Tetap kita ikhtiar Di tengah pandemi ini Semoga kita semuanya dan bangsa kita Dan suruh dunia Segera terbebas dari pandemi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih